Kemudian, yang negative sentence, subject plus did not plus verbnya, dia kembali ke verb awal, verb satu, plus keterangan waktu. Jangan lupa keterangan waktu. Kalau selain kata kerja, menggunakan subject, was atau were, kemudian not, terus bisa menggunakan adverb, adjective, atau noun, plus keterangan waktu. Kemudian, yang introgative sentence atau kalimat tanya, yang pertama, yang kata kerja pakainya did, did, kemudian subject, kemudian verb satu, terus keterangan waktu, gitu ya, did, subject, verb satu, keterangan waktu, tanda tanya, question mark. Yang kedua, selain kata kerja, pakainya was atau were, kemudian diberi subject, kemudian diberi apakah kata sifat, kata keterangan, atau kata benda, plus ada keterangan waktu, jangan lupa tanda tanya. Oke, Mbak Kusmati, I went to the movie theater, Mbak? Nulisnya tuh, theater. Theater. E, bukan, bukan ER. Ya, R-nya dulu baru E. Saya udah nulis loh, Mbak, di itu, di percakapan tuh. Theater. Iya. 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 Sebetulnya, kalau teman-teman itu dalam suatu cerita, kalau sudah ada keterangan waktu di awal, tidak perlu mengulang-ulang lagi. Tapi kalau ini dalam hanya sebuah kalimat saja, sebaiknya menggunakan keterangan waktu. Jadi pembacanya juga lebih jelas, memahaminya. Dan teman-teman bisa membedakan, ini masuk apa ya? Ini jangan-jangan nanti person perfect apa simple pass gitu ya. Karena simple pass itu khasnya adalah waktunya memang spesifik dia. Kalau dalam kalimat atau dalam sebuah cerita, kata keterangan waktu sudah di awal, sudah dijelaskan, kalimat selanjutnya tidak perlu menjelaskan lagi. Tapi karena ini hanya satu kalimat saja, Lebih baik atau sebaiknya better menggunakan keterangan waktu. Seperti tadi yang saya jelaskan. Karena simple pass itu khasnya adalah ada spesifik timenya. Tidak perlu, karena sudah ada keterangan di sebelumnya. Kalau sudah ada keterangan, kalau teman-teman nulis lagi itu namanya kalimatnya jadi tidak efektif. Jangan hanya, yang penting memperpanjang kata. Karena ini hanya, iya karena ini sudah, ini hanya kalimat saja, karena saya mintanya ini kalimat. Maaf miss grogi, gak usah grogi mbak kusungnya hati. Emangnya saya artis sama grogi. Oke, did you bring this book? Oke, good. Keterangan waktunya mana mbak Iwit? Apa? Did you bring my book? Apa? Two days ago, last week, last month, atau apa gitu. Beri keterangan waktu ya mbak. Simple pass ini adalah rumus yang paling basic. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada 12 tenses. Teman-teman sudah hafal 12 tenses? Last week. Oh, iya penampan. Mbak last week-nya, mbak Iwit last week-nya dipisah ya. Last, kemudian dipisah, kemudian makanya week. Gak disambung. Dipetulkan lagi mbak Iwit? Semangat. Formula 12 tenses itu kuncinya itu simple, Pak. Simple itu paling basic. Basic. Jadi teman-teman kalau sudah menguasai ini, yang lainnya gampang. Simple pass, simple present, sama simple future itu basic banget. Jadi ketika teman-teman sudah menguasai ini, karena sebetulnya formula ini sering banget dipakai dibandingkan kayak present perfect. Kalau ini itu orang lebih sering pakai lah menggunakan kalimat ini. Tapi kalau dari contoh yang tadi, yang contoh yang kedua, teman-teman masih kebingung balik-balik pakainya apa ya. Fokus 2 apa fokus 1 ya. Ingat-ingat ya. Nanti ada maksudnya kemana. Oke mbak Iwit, good job. Any question? We will continue, oke? Nah, writing an experience. Menulis sebuah pengalaman, kita bisa menggunakan 5W, 1H ya. What, when, what artinya? Apa, when artinya? Kapan. Where artinya? Who artinya? Why artinya? Mengapa, how artinya? Bagaimana, how are you? Bagaimana kabarmu? Oke, ini sebelum masuk ke saya jelaskan. Mbak Iwit, kalau mau menggunakan was atau were, jangan pakai kata kerja. Cukupnya itu aja mbak Iwit. Jadi, kalau misalnya, was, were, itu menggunakan kata misalnya, was you at home yesterday? Apakah kamu di rumah kemarin? Pakainya itu adverb. Pokoknya selain kata kerja, pakainya was atau were. Itu aja, gampangnya seperti itu. Oke, lanjut menulis pengalaman, 5W, 1H. Nah, menulis pengalaman itu seringnya menggunakan simple pass atau pass continuous. Pass continuousnya seperti apa? Pass continuous di sini ada contohnya, dia menggunakan pop in. Dilihat di paragraf yang ketiga, baris keempat. We were struggling. Itu pakainya pass continuous ya. Nanti teman-teman ada saatnya mempelajari itu. Iya, yang ada in-nya, kemudian pakainya pass. Pass-nya itu penggunakan dia were, kemudian continuous dia pakainya in. Nah, kalau simple pass ini hampir semuanya menggunakan simple pass. Hampir semuanya. Ini juga ada. My cousin and I were playing. Itu pakai pass continuous. Tapi yang lainnya, kebanyakan nih, pakainya simple pass. Jadi kalau teman-teman menceritakan pengalaman teman-teman, itu seringnya, boleh menggunakan pass continuous, tapi banyak juga orang yang menggunakan hanya simple pass. Kalau di anak-anak SMA, yang sering menggunakan simple pass itu namanya, ada namanya recount text. Masih ikut nggak dulu waktu, di nasional ada namanya text recount, text narrative, text procedure. Nanti teman-teman akan belajar itu di semester 5 atau 6. Tentang macam-macam text. Menceritakan pengalaman itu seringnya menggunakan simple pass. Disebut juga recount text. Pakainya simple pass gitu ya. Nanti ada PR tentang menulis pengalaman. Miss Margar 1 itu I were. Itu bukan I, bukan I were mbak. Mbak Iwit. Itu ada my cousins. My cousins and I. Kenapa dia pakenya were? Kalau my cousins and I berarti masuknya ke we, kita kan? Karena we, jadinya makanya were. Iya. Sepupu dan saya. Kalau teman-teman membuat kalimat misalnya, saya dan teman saya pergi, itu yang duluan itu adalah my friend dulu. Baru saya ya, teman-teman. My friend and I. And I. Bukan I and my friend. Iya, disitu. Bukan berdahulukan, emang. Sebenarnya seperti itu. Apa, misalnya ibuku dan saya. Eh, ibuku. Saya dan ibu. Berarti kalau di Indo kan saya dan ibu gitu kan? Tapi kalau di bahasa Inggris, siapa dulu? Kemudian saya. My mother and I. My family and I. Gitu ya. Kalau nanti teman-teman, akan saya membuatkan PR buat teman-teman untuk menulis tentang cerita kan? Nah, tim. Nah, silahkan kalau menggunakan itu warga dan saya. My family and I. Gitu. Ini adalah contoh sebuah pengalaman. Terrible itu apa? What is the meaning? Pengalaman yang? Iya, mengerikan atau buruk ya. Karena apa? Apa? Toba isinya tentang apa? Coba. Read. Scanning sama skimming. Cepat. Baca cepat ya. Rrrrrr. Scanning sama skimming. Teknik membaca. Siapa? Oh, emas rumah sakit. Oh, itu. Maksudnya. Siapa rumah sakit? Ceritanya. Nendang bola. Nendang bola. Kena apa? Jendela. Jendela. Terus, abis itu? Siapa yang ngejar? Siapa yang ngejar? Terus, abis itu. Terus, abis itu. Terus, abis itu. Terima kasih.